Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Syakinah Syakinah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Syakinah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang bertanya Dok, saya 2 minggu ini operasi stapler Sesudahnya apakah saya dalam 2 minggu ini bisa Sesudah 2 minggu operasi ini bisa berolahraga dan menghidup bayi umur 1 tahun ya Sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link 3 Tanya Dr. Paran ya Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang akan berkonsultasi langsung bersama saya setiap hari Rabu jam 10 ya Melalui Insight with Dr. Paran ya Kembali kepada Syakinah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Yang 2 minggu yang lalu menjalani operasi basir dengan stapler ya Apakah sesudahnya dalam 2 minggu ini operasi boleh olahraga dan menghidup bayi lagi ya Saya jawab, ya boleh, boleh saja ya Yang paling penting adalah faktor yang menyebabkan basirnya kamu dan berdarah itu adalah BAP keras Kemudian sering-sering BAP, dikit-dikit BAP, dikit-dikit BAP ya Kemudian mengecan kuat, mengecan lama, itu yang tidak boleh Itu yang harus dimodifikasi Sebab itu harus banyak makan seret ya Sayur, buah, dan cukup minum Supaya BAP-nya tidak keras Itu yang utama ya Masalah dengan operasi dengan stapler yaitu angka kekambuhannya sekitar 15% ya Angka kekambuhannya sekitar 15% Jadi, kalau dulu melorot di operasi stapler bisa melorot lagi itu 15% Kemudian komplikasinya ya salah satunya adalah stenosis Atau menyempit di bagian dalam, bukan di anus luar tetap di bagian dalam Karena kita melakukan pemotongan dan penjepitan dengan alat yang namanya stapler setara melingkar itu di bagian dalam anus ya Sehingga kalau menyempit, kadang-kadang luarnya masih longgar tapi di dalamnya nyempit Ditandai dengan apa? Susah BAP, mules-mules dan susah BAP Harus kembali kepada dokternya dan tanyakan Dok, apakah terjadi penyempitan? Kalau terjadi penyempitan ya dilakukan busi nasi ya Atau pelebaran secara gradual atau pelan-pelan semakin besar, semakin besar, semakin besar Supaya ukuran lubang di dalam anorektal kita menjadi seperti biasa Sehingga tidak menghambat jalannya saat kita BAP Jadi syakinah di Bukit Tinggi Dua minggu sesudah operasi boleh berolahraga Ya, boleh juga mengendong bayinya yang berumur satu tahun Ya, yang tidak boleh BAP keras Tidak boleh dikit-dikit BAP Tidak boleh BAP mengecan, mengecan kuat-kuat Dan kita tahu operasi dengan stapler Itu angka kekambuhannya bisa sampai 15% Dan komplikasi jangka panjang itu adalah mules Mulesnya karena apa? Berbagai derajat penyempitan di dalamnya Ya, kalau seperti itu sering mules-mules Sering susah BAP Datang kepada dokter yang mau operasi Dan ditanyakan, dok apakah ada penyempitan di bagian dalam yang dilakukan stapler itu Jelas ya Oleh sebab itu, kalau di Eropa Seorang ahli bedah kolorektal yang baru Diharapkan berhati-hati melakukan stapler ya Kalau hal-hal itu jauh lebih kecil komplikasinya Angka kekambuhan juga lebih kecil Kira-kira itu, kalau mau operasi ya Karena kalau operasi konvensional yang dibedah seperti zaman dulu itu konvensional Ya, nyarinya lebih ya dibandingkan stapler atau hal-hal Jadi orang maunya tidak operasi konvensional Kira-kira itu Syakinah di Bukit Tinggi Jawaban saya Saya ingatkan teman-teman lagi yang bertanya pada saya Silahkan tulis di link beri Tanya Dr. Paran Saya akan jawab, upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan yang akan mengikuti konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dr. Paran Setiap Rabu Jam 10 pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!